Pemirsa pendidikan lanjutin nasib yang menipah 3 orang PJLP, penyediaan jasa lain perorangan, lingkungan hidup kecamatan kembangan, kota administrasi Jakarta Barat yang dipecat tanpa ada kesalahan pada akhir 2020. Mereka mengadukan Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat Selamat Riyadi dan PLT Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syafudin ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 14 Januari 2021. Buntut pemecatan 3 PJLP penyediaan jasa lain perorangan, lingkungan hidup kecamatan kembangan, Jakarta Barat, Teguh Priyato, Topik dan Hardiansyah tanpa ada kesalahan membuat ketiga keluarga mereka hidup sangat menderita. Dan sulit untuk mencari nafkah karena saat ini sedang di masa pandemi covid-19. Hieronisnya penderitaan ketiga PJLP yang dipilih tersebut kurang mendapatkan perhatian dari Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat Selamat Riyadi dan PLT Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syafudin. Dan terkesal mereka tidak acu melihat penderitaan bekas bawahannya tersebut. Karena kurang peduli Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat dan PLT Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tersebut, maka ketiga keluarga pemecatan semenamanan tersebut mereka mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta dan diterima oleh Tristo Tim dari Gubernur DKI Jakarta yang kemudian laporan tersebut akan secepatan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Beswedan. Teguh Priyato kepada Metro 5 TV mengatakan bahwa pihak yang bersama dua temannya akan memperjuangkan keadilan kepada pihak-pihak terkait. Saya mau tunjukkan keadilan saya sebagai pekerja PJLP. Di Kecamatan Kembangan, seadilah dirinya mungkin, karena saya tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mengajukan diri saya dan teman-teman saya ini untuk berikutnya. Teman saya juga sakit, gak-gara memikirkan ini. Gak tahu nasib saya gimana juga. Tolong dipikirkan lagi lah Pak, dipikirkan lagi lah Pak, dipikirkan lagi lah Pak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!